Intro Selamat pagi, saudara. Sebelum kita membaca dan menenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami jalani. Kami hendak menjalaninya bersama dengan Tuhan, dengan pimpinan, bimbingan firman Tuhan. Kami hendak membaca firmanmu, biarlah Tuhan menolong agar kami mendapat berkat daripadanya. Dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Ibrani pasal yang ke-11, ayat 17 sampai dengan ayat 22. Tetapi saya hanya akan membacakan tiga ayat, yaitu ayat 17, 18, dan 19 dari Ibrani pasal 11 yang mengatakan demikian. Karena iman, maka Abraham, tetkala ia dicobai mempersembahkan Isaac, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Isaac lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Sesedara bagian firman Tuhan yang saya bacakan adalah kutipan atau menceritakan satu peristiwa yang terjadi pada kejadian 22. Di situ dikatakan Tuhan yang telah memberikan Isaac sebagai anak tunggal daripada Abraham, tiba-tiba Tuhan meminta supaya Abraham mengorbankan anak yang tunggal Isaac tadi. Dapat kita bayangkan tidak mudah untuk dia lakukan, tetapi singkat cerita dikatakan dengan iman Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mau mengorbankan Isaac anak yang tunggal tadi. Tapi di saat-saat terakhir, Tuhan hanya menguji, Tuhan hanya mencobai, dan saat-saat terakhir, Tuhan mencegah Abraham melakukan hal itu, dan menyediakan sekor domba yang akan dikorbankan. Nah, saudara-saudara, di situ kita belajar. Pertama, tentu kalau kita renungkan betapa berat pergumulan yang dihadapi oleh Abraham. Anaknya yang sangat dinantikan, satu-satunya yang sangat dikasihi, itu diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan. Tidak mudah, saudara, apabila menghadapi godaan atau pencobaan atau ujian yang seperti itu. Dan yang kedua, saudara, kita melihat Abraham pada akhirnya memenangi pergumulan tadi, dan dia mau mengorbankan anaknya. Dengan kata lain, dia mau mentaati Tuhan dengan segala perintahnya, walaupun sulit untuk dilakukan. Tapi yang ketiga, kita melihat bahwa Abraham bersedia melakukan itu karena dia yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, yang dapat melakukan segala perkataan. Seandainya Ishak sampai mati sekalipun, Tuhan dapat membangkitkannya kembali, sesuai dengan janji Tuhan bahwa dari Ishaklah keturunan Abraham tadi. Nah, saudara-saudara, kalau kita renungkan firman Tuhan tadi, kita belajar, tadi saya katakan yang pertama, betapa berat pergumulan Abraham menghadapi ujian atau pencobaan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, kalau kita dalam posisi seperti itu, saya yakin kita juga akan sangat berat menghadapinya. Belum tentu kita dapat mengatasinya. Karena itu, saudara-saudara, sangat relevan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa papa kami, antara lain mengatakan, jangan bawa kami dalam pencobaan. Jangan bawa kita dalam pencobaan, dalam ujian, apalagi yang berat-berat, yang kita tidak mampu, atau yang kita sulit untuk mengatasinya. Kita berdoa senantiasa kepada Tuhan, supaya kita dihindarkan daripada pengujian atau pencobaan seperti itu. Dan yang kedua, kita belajar, saudara-saudara, Abraham taat, karena dia yakin bahwa Tuhan yang telah berjanji, tentu akan melaksanakan atau mewujudkan janjinya. Demikian juga, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kita tidak bebas dari kesulitan, dari masalah, dari pergumulan, kadang-kadang yang sangat berat. Tetapi apapun yang kita alami, dalam pergumulan yang betapa berat sekalipun, kita ingat, saudara-saudara, janji Tuhan. Karena Tuhan telah berjanji, aku beserta dengan kamu senantiasa sampai akhir jaman. Tuhan juga mengatakan dia disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Jikalau Allah beserta kita, jikalau Tuhan menyertai kita, jikalau Tuhan telah berjanji, dia bersama dengan kita, saudara-saudara, maka apapun dan bagaimanapun pengalaman kita, kita yakin Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan menolong kita. Apalagi dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-29, ayat 11, firman Tuhan mengatakan, rancangan-rancangan Tuhan adalah rancang, agar damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan malapetaka. Saudara-saudara, firman Tuhan tadi mengatakan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita, adalah rancangan, rencana yang mendatangkan, kebaikan, dan damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan malapetaka. Tuhan yang berjanji seperti itu, adalah Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang bersama dengan kita. Karena itu, saudara-saudara, di samping satu pihak kita berdua, jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi di pihak lain kita yakin, bahwa Tuhan yang bersama dengan kita, telah merancangkan, atau merencanakan, kebaikan dalam hidup kita. Karena itu, saudara-saudara, biarlah dalam segala keadaan, kita tetap setia, kita tetap percaya, dan mempercayakan hidup kita, seperuhnya kepada Tuhan, seperti yang dilakukan, oleh Abraham tadi, yang taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk firmanmu, Tuhan, biarlah itu boleh menjadi berkat, dalam kehidupan kami, supaya kami boleh tetap setia, dan taat, kepada Tuhan, kepada perintah-perintahmu, dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati, lindungi, pelihara, hidup kami, keluarga kami, usaha, dan pekerjaan kami, sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kabulkanlah doa kami, berkatilah hidup kami, dalam Tuhan Yesus, kami panjatkan syukur, dan doa kami. Amin. Terima kasih telah menonton!